Daftar 5 penyakit paling mematikan di Indonesia dan masih banyak nih yang belum menyadarinya Cari tau yuk dan tonton video ini sampai habis ya Hai Assalamualaikum Sobat Sehat, ketemu lagi sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP Teman-teman bisa follow IG saya disini atau disini at Wedelia Sadina Putri Kalau kalian punya masalah kesehatan dan mau konsultasi nih masalah kesehatan kalian boleh silahkan DM saya nanti saya bales ya Teman-teman jangan lupa subscribe dulu nih channel saya Dr. WSP dan aktifkan juga ya notifikasi loncengnya Supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung nonton Like, komen, dan share juga video-video saya supaya video saya makin bermanfaat ya Memiliki hidup yang sehat dan panjang umur itu merupakan impian semua orang ya Namun kenyataannya kita nggak bisa nih menutup kemungkinan kalau kita bisa saja nih terkena suatu penyakit-penyakit tertentu Ini adalah 5 penyakit yang paling mematikan di Indonesia Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama itu adalah penyakit tuberculosis atau TBC Jumlah kematian akibat TBC itu terus meningkat Diperkirakan kematian akibat TBC itu adalah 100 ribu kasus per tahunnya TBC ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman TB Atau biasa disebut dengan Mycobacterium tuberculosis Dan kuman ini masuk melalui saluran pernafasan Gejala utamanya dari penyakit TBC ini adalah bisa batuk yang lebih dari 2 minggu Atau batuk yang berdahak lebih dari 2 minggu Bisa juga nih batuk berdahak yang bercampur dengan darah Atau sesak nafas Kemudian bisa juga nafsu makan menurun Atau bisa juga gejala umumnya itu adalah demam yang tidak kunjung sembuh Biasanya demam-demam terus lebih dari 1 bulan Sebenarnya nih penyakit TBC ini bisa sembuh total loh teman-teman Tetapi kadang-kadang memang ada beberapa pasien TBC yang sering mangkir nih minum obatnya Kadang gak teratur Karena memang pengobatan untuk penyakit TBC ini merupakan pengobatan yang cukup lama nih waktunya Bisa mencapai 6 sampai 12 bulan Untuk menyebabkan kuman dari TBC tadi hilang gitu ya Jadi memang pasien-pasien yang menerita penyakit TBC ini Ketika masuk nih fase pengobatan itu harus selalu disupport Baik oleh keluarganya, keluarga terdekat, ataupun oleh orang-orang sekitarnya Agar pasien ini bisa minum obat secara teratur Penyakit mematikan kedua itu adalah penyakit jantung koroner Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang tidak menular nih Yang biasanya disebabkan akibat pola hidup dan lingkungan yang kurang sehat Misalnya sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak Kemudian bisa juga nih karena kebiasaan merokok Mengkonsumsi alkohol Ataupun penderita-penderita obesitas Menurut pusat data dari Kemenkes RI Itu kenaikan penyakit jantung koroner ini setiap tahun terus meningkat Itu sekitar 7-12,1% dari total seluruh penduduk Indonesia Untuk mencegah penyakit ini sejak dini Pemerintah sudah menganjurkan nih untuk melakukan beberapa tindakan Dan biasanya ini sudah dilakukan nih Oleh petugas puteges puskesmas Ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya Yaitu cerdik Ya, cerdik ya C itu adalah cek kesehatan berkala E, enyahkan asap rokok R, rajin beraktifitas fisik D, diet seimbang dan juga diet sehat Kemudian I, istirahat yang cukup Dan K, kelola streslah dengan baik Jadi, kalau kita bisa melakukan cerdik ini Maka kita bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner sejak dini Yang ketiga Itu adalah penyakit struk Berdasarkan survei SRS tahun 2014 Struk merupakan penyakit paling mematikan nomor 1 di Indonesia Yaitu sekitar 21,1% itu pasien struk meninggal per tahunnya Berarti itu merupakan suatu angka yang tinggi banget ya Disebabkan oleh penyakit struk Struk itu adalah suatu penyakit saraf Dan juga biasanya ada perdarahan nih Pada bagian otak Perdarahan yang berlangsung terus-menerus Cepat dan juga biasanya akan bertambah parah Kalau misalnya tidak ditangani secara cepat Kejadian struk ini biasanya dimulai pada usia 45 tahun Tetapi paling banyak itu terjadi pada usia di atas 60 tahun Namun, walaupun kita masih muda Tidak berarti kita tidak mungkin menderita penyakit struk pada usia muda Karena penyakit ini bisa dipengaruhi oleh pola hidup Misalnya, kebiasaan merokok, suka minum alkohol Atau kolesterol tinggi dan juga obesitas Jadi teman-teman, walaupun kita usianya masih muda Sebaiknya kita terapkan pola hidup sehat sejak dini ya Untuk menghindari penyakit struk ini Penyakit mematikan yang keempat itu adalah penyakit diabetes melitus Berdasarkan data WHO ya, itu penyakit diabetes ini menyumbangkan sekitar 6,5% kematian penduduk Indonesia Dan itu merupakan angka yang tidak kecil ya, cukup tinggi nih Penyakit diabetes bisa menyumbangkan kematian pada masyarakat di Indonesia Penyakit diabetes ini tidak hanya menyerang orang dewasa dan juga orang tua ya Penyakit diabetes ini juga bisa menyerang pada usia anak-anak Itu juga tadi tergantung dari pola hidupnya Dan diabetes juga ada dua tipe, diabetes tipe 1 dan tipe 2 Untuk yang diabetes tipe 1 itu biasanya terjadi pada usia lebih muda Tetapi untuk diabetes tipe 2 itu biasanya bisa terjadi pada orang-orang dengan usia yang lebih tua Berdasarkan pusat data dan informasi dari Kemen KSR ini tahun 2013 Itu jumlah anak usia 15 tahun yang menderita penyakit DM itu sekitar 1,5 sampai 2,1% Dan data ini otomatis sudah terus meningkat nih teman-teman sampai tahun ini Jadi pasien-pasien usia muda yang terkena penyakit diabetes Makin lama makin banyak nih terjadi di Indonesia Jadi cegah diabetes sejak usia dini Batasi asupan-asupan gula Kemudian makanan-makanan olahan yang tinggi sama gulanya Dan juga rutin berolahraga Selanjutnya penyakit kelima itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi Penyakit hipertensi merupakan salah satu faktor resiko penyebab terjadinya penyakit jantung Biasanya ditandai akibat peningkatan tekanan darah di atas 120 per 80 mm air raksa Dan hipertensi ini biasanya sering dikenal dengan silent killer Atau pasien yang menderita tekanan darah tinggi ini tidak menyadari Kalau dia sedang mengalami peningkatan darah tinggi Kadang-kadang dia merasa biasa aja Tetapi dari dalam ternyata organ-organ dan pembuluh darah itu sedang mengalami kerusakan Dan itulah kadang-kadang yang bisa menyebabkan masalah kesehatan secara tiba-tiba Ada yang misalnya jatuh nih dari kamar mandi tiba-tiba langsung pingsan Atau langsung mengalami serangan stroke Itu bisa jadi pasien tersebut memang tekanan darahnya sedang tinggi Tetapi dia tidak menyadarinya kalau tekanan darahnya tinggi Oleh karena itu yang sering disebut dengan silent killer nih penyakit hipertensi Berbahaya banget dia ya Hipertensi ini bukan suatu penyakit yang bisa disepelekan ya Karena setiap tahunnya dia menyumbangkan sekitar 9,4% kematian pada penduduk seluruh dunia nih totalnya Hipertensi juga menyebabkan kematian sekitar 45% pada pasien penyakit-penyakit jantung Dan 51% pada pasien-pasien penyakit stroke Wah ini angka yang tinggi banget ya yang disebabkan oleh hipertensi Kasus hipertensi yang terjadi di Indonesia itu biasanya sering disebabkan karena pola hidup dan juga pola makan kita yang kurang baik Biasanya karena asupan garam yang berlebihan ataupun asupan-asupan lemak jenuh nih yang berlebihan Sehingga mengganggu fungsi dari pembuluh darah yang normal Jadi terhambatlah pembuluh darah kemudian tekanan darah makin meningkat Bisa juga nih di pembuluh darahnya ada lemak-lemak Sehingga mengakibatkan tekanan darahnya makin lagi tinggi Jadi sebaiknya kita cegah penyakit hipertensi ini sejak dini ya Dengan cara pola hidup yang sehat Kurangi kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi garam yang berlebih gitu ya Kemudian batasi juga asupan lemak-lemak jenuh yang kita makan Rutin berolahraga Dan kalau memang untuk ada nih teman-teman yang sudah menderita penyakit hipertensi Itu sebaiknya selalu konsultasi rutin nih dengan dokter Biasanya bisa ke dokter penyakit dalam ataupun dokter-dokter di puskesmas Dokter-dokter di puskesmas itu biasanya akan memberikan obat hipertensi secara rutin dan teratur Kalau memang kalian konsultasinya tiap bulan gitu ya Oke teman-teman sampai disini dulu nih video saya kali ini Tentang 5 penyakit paling mematikan di Indonesia Semoga kita dihindari dari segala penyakit yang berbahaya ini ya Dan untuk yang sedang menderitanya Semoga kita doakan bisa segera sembuh dan segera baikan Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Saya akhiri Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax